Hai awal mula aku terjen ke dunia DJ itu dulu itu awalnya aku iseng-iseng aja sih belajar terus mulai event-event keluar kota dan sampai sekarang awalnya sih awalnya cuma enggak apa maksudnya awal itu enggak serius dan akhirnya lama-lama kesini-kesini tuh aku ngerasa kalau ini nggak diseriusin tuh sayang banget buat aku karena aku kalau saat aku lagi perform atau aku saat lagi event-event dimana itu buat aku ngerasa ini dunia ku ini 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 pekerjaanku jadi aku yang tadinya enggak serius jadi serius karena proses sampai aku di detik sekarang itu susah susahnya itu banyak sulitnya banyak sedihnya ada juga senengnya jadi aku merasa kalau ini aku sia-siakan ya sayang gitu event-eventnya kemarin sih kalau untuk di Indonesia yang jauh di daerah sorong kalau untuk di luar Indonesia di negara tetangga di jauh baru Malaysia yang berbeda yang berbeda itu apa ya mungkin sekarang itu banyak DJ-dj yang baru bermunculan yang dengan sorry dengan dia penampilan seksi atau apa gitu mungkin hanya dia badannya tubuh-tubuhnya seksi-seksi dan segala macam itu tapi kalau aku ini aku lebih ke performance-ku lebih ke konsepku dan lebih ke penampilan sopanku gitu yang buat aku nyaman DJ karena aku bekerja di dunia musik sulitannya banyak banget apa ya dulu pertama-tama aku perform kuar kota itu namanya baru belajar ya sering ada yang salah terus aku pernah alatku mati segala macam udah blablabla blablabla tapi kesini kesininya itu ya udah jalanin dan ini memang gampang udah gitu kalau kita mau belajar pasti segalanya segala sesuatunya pasti mudah Honor pertama kali aku ke DJ itu seingat aku dulu baru ratusan ribu itu awal banget awal banget yang baru fotonya masih jadul-jadul banget tuh terus aku masih pakai headphone-headphone ala-ala yang DJ tahun 2005-an tuh masih pakai headphone gitu kalau foto segala macam itu masih ratusan ribu masih di bawah satu juta lah aliran aku elektro dance music EDM itu bukan berarti harus elektro juga mainnya ya kita bisa main musik trap musik R&B musik hip-hop ataupun musik tropical check house dan dan banyak lagi kecuali big bit itu kalau itu bukan itu bukan termasuk elektro dance music aku aku bukan otodidak aku sekolah khusus DJ berapa tahun berapa tahun berapa tahun ya 6 bulan karena kalau aku menyesuaikan permintaan Club itu aku harus berpakaian yang terbuka sedangkan aku kalau berpakaian yang terbuka saat perform di atas stage itu buat aku nggak nyaman aku nggak nyaman sekali nggak nggak ketutup banget sih cuman setidaknya yang nggak kebuka juga gitu aku tuh lebih suka pakai blazer jansuit dan high heels kalau nggak aku pakai sneakers celana celana-celana panjang itu biasa gitu ataupun pakai tank top dan pakai jacket kulit laguku yang single ku ini berjudul fall in love jadi gini memang ini lagu aku inspirasi ku dan kenapa aku buat judulnya jatuh cinta karena jatuh cinta itu enggak harus enggak harus sama pasangan gitu loh kita bisa cinta sama orang tua jatuh cinta sama sahabat sama teman sama orang yang baru kenal jadi kenapa aku buat judul dan lagunya itu mungkin liriknya pasaran ya banyak orang buat seperti itu jadi makanya aku buatnya liriknya poli Allah gitu kebetulan aku rilisnya ini tanggal 18 Juli bulan ini dan di akhir bulan ini aku ada visit-visit radio di setiap kota di YouTube ya pasti dan video clipnya juga sudah 100% selesai pembuatan video clip itu kemarin akhir bulan Juni kalau nggak salah eh eh ya pokoknya itu dah dua bulan deh dua minggu yang lalu sorry Oh konsepnya konsepnya seperti lebih ke simple-simple aja sih ceritanya itu kemarin adegannya tentang aku mengenal laki-laki itu sudah nggak lama-lama banget sih cuman aku sudah kenal dengan dia beberapa waktu lalu lalu aku sedang kalau nggak salah adegan itu aku lagi bawa mobil terus mogok tuh mogok aku hubungin dia aku hubungin segala macem eh ketemu terus aku yang ngerasa kamu kok penolongku ya saat mobilku mau apa saat mobilku mogok segala macem kamu yang bisa nolong aku ketemu disitu dan jatuh cinta terus jadian simple aja sih untuk memang lagu ini aku lirik dan apa namanya bukan segala macem kalau bagannya aku buat bersama patarku Okimale dramernya kotak liriknya liriknya aku sendiri lalu apa namanya dan aku juga take vokalnya di tempatnya Okimale drama kotak harapan kedepannya untuk DJ DJ Indonesia bisa lebih mengutamakan skill lalu bisa lebih apa ya lebih giat lagi untuk anak-anak DJ untuk musisi-musisi DJ untuk bisa bikin bikin karya-karya yang lebih oke lagi semoga semua DJ-DJ Indonesia bisa go international channel